Alhamdulillah Karena keteguhannya lah Atas izin Allah Kita dapat merasakan keindahan Islam Semoga kita tercatat Sebagai pengikutnya Yang mencintai Al-Quran Hingga Yaumillah Baik para Odojir semua Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Saya harap Teman-teman Odojir semua Sudah siap ya Untuk ikut membahas Terkait tema yang sangat menarik Dalam talk show muslimah ini Kita mengangkat tema muslimah Membawa perubahan menuju lebih baik Bersama dua narasumber kita Yang pertama adalah Dr. Hajah Okis Tiana Dewi Sadiana Hunan Yora Master Perlidikan Anak usia dunia Serta Dr. Sindi Kurnia Putri Baik sebelum saya Memulai talk show kita Izinkan saya untuk membacakan Kurikulum Vitae Dari dua narasumber kita Yang hebat ini Yang pertama Dr. Hajah Okis Tiana Dewi Sadiana Hunan Yora Master Pendidikan Anak usia dini Beliau lahir di Batang 13 Januari 1989 Aktivitas beliau Seperti yang kita ketahui Beliau adalah seorang pendakwah Artis, penulis, juga wira usahawan Ustazah Okis sudah menamatkan program doktoral Di dua universitas Yang pertama program dokter kajian Islam Konsentrasi dakwah di Kuin Syarif Hidayatullah Jakarta Yang kedua program dokter ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi pendidikan berbasis Quran Di Institut PTG Pendidikan non-formal beliau Tidak kalah menarik Teman-teman semua Beliau pernah menjadi Mustamim Bahasa Arab Di Lembaga Bahasa Arab Universitas Umul Kuro Mekah Masya Allah Kemudian beliau juga pernah Mengikuti Muslim Extech Program Mendapat beasiswa dari Australia Indonesia Institute Dan Ustazah Okis pernah menjadi Perwakilan tokoh Indonesia Dari tiga negara Selanjutnya Seperti yang kita ketahui Ustazah Okis sudah memintangi Beberapa film Juga series web Salah satunya mungkin yang paling Teringat di benak kita Beliau adalah Anna Antofu Nisadi Ketika Cinta Bertasmi Ustazah Okis juga pernah mendapat Penghargaan Di ajang Indonesia Movie Actor Award Sebagai aktris pendatang Baru terbaik Dan terfavorit Dalam karya Ketika Cinta Bertasmi Kemudian beliau juga pernah Masuk dalam nominasi Mom and Kid Award Sebagai kategori Keluarga Kesayangan Dalam kategori Dalam karya Okis Diana Devi Family Nara super kita yang kedua Tidak kalah hebatnya Yaitu Dr. Cindy Kumia Putri Beliau lahir di Batang 28 April 1992 Saat ini aktivitas beliau Adalah sebagai seorang dokter Entrepreneur Dan juga motivator Alhamdulillah Dr. Cindy sudah dikaruniai Satu orang anak Dan beliau Pendidikan beliau Beliau menamatkan program Sajiana Kedokterannya Serta program profesionalnya Di Fakultas Kedokteran Pembangunan Nasional Veteran Dan saat ini Dr. Cindy sedang menampu pendidikan Pasca Sarjana Di salah satu universitas di Jakarta Jurusan Master of Hospital Administration Nah pengalaman kerja beliau Sangat luar biasa teman-teman Banyak sekali Salah satunya Upgrading knowledge of hormone For healthy aging Kemudian International Scientific Meeting Cosmetic Dermatology Jadi lebih ke dokter estetik Begitu ya Oke Tanpa mempersingkat waktu Teman-teman Kita langsung saja Ke Kedua narasumber kita ya Sajah Ogni Dan dokter Cindy Nah Baik Untuk kesempatan pertama Saya akan memberikan Kepada dokter Cindy Untuk membaparkan sedikit materi Kepada dokter Cindy Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Urmah Rahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Selamat siang semuanya Apa kabar? Kalau yang masa kini ala muslim dan muslimah Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allahuakbar, kita ulang ya Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar semuanya? Masya Allah Ternyata saya gak menyangka sebanyak ini yang hadir ya Goki ya Dan saya merasa bahagia sekali Dan bersyukur karena saya mendapat kesempatan untuk hadir Di acara yang luar biasa Bersama para transuker yang hebat Dan insya Allah kita akan sharing-sharing ringan Yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya Baik berkaitan dengan tema hari ini Saya akan sharing poin-poin sedikit Tentang kita yang hidup di buka bumi ini Dan kita terus berjuang Sebetulnya tujuan kita adalah akhirat Seperti itu Dan teman-teman semuanya yang ada disini Yang mungkin sedang merasakan emosi yang Vibrasinya agak rendah Mungkin ada sedih, gudah, gulan, dan lain sebagainya Jangan bersedih hati Karena kita dari jaman promil ibu kita Kita udah jadi pemenang Kenapa? Kalau kita bahas kilas sedikit tentang Yang bumiologis Ini sudah kita tahu lagi ya Kita sudah berhasil dan menang Melawan ratusan sel sperma Ratusan juta sel sperma Oleh ayah kita Dan kita berenang dengan Liga dan cepat Sampai ke sel telur ibu kita Itu sudah menjadi pemenang Kenapa? Karena tidak sedikit sel sperma yang lain Misalnya berenangnya itu Ada yang melingkar-lingkar Ada yang lambat Ada yang dingung Mau kemana Tapi kita sudah tahu langsung ke sel telur ibu kita Akhirnya menjadi jati Dan lain sebagainya Baik dilahirkan ke dunia Sampailah kita sekarang Tinggal melanjutkan Apapun yang ada Di depan mata kita Bidang apapun Profesi apapun Semuanya mulia Masya Allah Asalkan Didasarkan Lillah ta'ala niatnya Dan saya ingin menyampaikan Sekilas Ada tiga poin penting Hubungan Hubungan yang harus kita jaga Baik-baik Dan saya yakin Kita semua masih belajar Karena hidup ini Prosesnya terus belajar Sepanjang hayat Karena kesempurna Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Hubungannya sama siapa? Sama Allah Hablumin Allah Vertikal Ini luar biasa sekali manfaatnya Banyak sekali Kenapa? Karena kita hidup di buka bumi ini Untuk mencari rantaki Untuk bersosialisasi Intinya Kita hidup dunia ini Penuh dengan ujian-ujian Berpegang teguh Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau kita Berjalan ke arah Allah Allah akan berlari ke arah kita Dan kita harus terus Ingat Teman-teman semuanya Kalau Allah Jauh lebih dekat Dari orang nadi kita Seperti itu Apalagi kalau teman-teman semuanya Yang rajin istighfar Masya Allah Ya Allah Ampunilah aku Dan kalimat istighfar ini Banyak sekali Salah satu benefitnya Untuk Didatangkan rezeki Dari jalur yang tidak terduga Kemudian kita akan tenang Dan manfaatnya Hubungannya ada di Kecerdasan emosional Nanti kita akan masuk ke situ Hablumin Allah Apapun yang kita minta Pengharapan hanya sama Allah Kita habis Menolong orang Memberikan kebaikan Memberi hadiah kepada Sesama teman Sesama manusia Pengharapannya hanya Sama Allah aja Kenapa Kalau kita berharap Sama manusia Siapapun Sama keluarga Sama sahabat Perkumpulan Dan lain sebagainya Kita pasti akan Setidaknya Ada rasa kecewa Atau kita merasa Kapan ya saya ini Kapan ya saya ini Bagaimana dan lain sebagainya Ini hal yang sebetulnya Agak out of the boat sedikit Tapi ini mempengaruhi Kecerdasan emosional kita Saat kita ingin mengejar mimpi Dan sesuai dengan fitrah kita Sebagai seorang kaum muslimin Dan pertama Hablumin Allah Ini baru nomor pertama Yang kedua Hablumin Nas Jadi hubungan Sesama manusia Teman-teman yang Kiri kanan depan belakang Di sampah Sudah kenalan Teman samping kanannya Ya kiri depan belakang Semuanya ya Hablumin Nas Karena kita larut sosial Kita memang sudah hakikatnya Salih tolong menolong Simbiosis mutualisme Kemudian Kita tidak mungkin hidup sendiri Acara ini bisa Terjadi juga Karena bangkuan dari Para kanidia yang luar biasa Narasumber Teman-teman semuanya Hablumin Nas Yang ketiga ini yang paling ribet Sebetulnya ya Diri sendiri Benar gak ribet Self love Kenapa Karena sebetulnya Musuh terbesar kita adalah Diri kita sendiri Jadi melawan rasa malas itu Benar-benar Butuh perjuangan Gitu ya Kalau kita lihat orang-orang Yang sudah sukses di media sosial Kita untuk bangkit Dari kasur aja Kadang susah Nah sebetulnya ya Hakikatnya orang Yang benar-benar Harus kita lawan Bukan lawannya Kita lawan rasa malas adalah Diri kita sendiri Jadi Kalau teman-teman Pernah berpikir Aku ingin berubah Tapi Belak-belak Alasannya banyak Kalau teman-teman Ingin tahu Dan misalnya Sumpah bertanya Siapa sih sebenarnya Orang yang bisa Merubah hidupku Merubah masa depanku Jawabannya ada yang tahu Pintar Masya Allah Luar biasa Jawabannya adalah Lihat depan kaca Berkacalah Ya itu dari kita sendiri Yang bisa merubah Baik untuk self-love ini Mau saya jawabkan sedikit aja ya Self-love yang pertama Ada tiga kecerdasan Kecerdasan E Emosional Spiritual Dan juga intelektual Untuk spiritual Masya Allah Yang tadi ya Alhamdulillah Mungkin akan dilekapi oleh Kakak saya Kemudian untuk intelektual Masya Allah Luar biasa Semua yang ada disini Luar biasa Pintar Di bidang masing-masing Ada keaklian Di bidang masing-masing Pasti ada kekurangan Pasti ada kelebihan Tiga tergantung Kita percaya diri Kita menggalih potensi kita Assalamualaikum Intlektual Belajar Belajar Terus-menerus Tiba ilmu Sampai akhir hayat Eh ini yang paling kadang Agak susah Terbilangnya ya Maksudnya kita harus Terus konsisten Harus terus Repetisi Diulang Emosional Intelligensia Kenapa? Ini terkaitan dengan Kesehatan lagi Seperti itu Emosional Question Jadi apa sih Emosional Intelligensia Itu adalah Kemampuan seseorang Dalam mempunyakkan Dan memahami Emosinya Baik Mungkin nanti boleh Tampilkan ya Oke Ini nanti ada Level emosi Yang teman-teman Bisa perhatikan Ada di tangga Nomor berapa Ya ya Baik Sebelum kita masuk Ke level emosi Saya juga mau Memberikan sedikit Yang harus saya Sharekan juga ya Teman-teman Sekarang punya masalah Enggak? Oh Punya masalah punya ya Baik Baik Seperti ini Maksudnya yang mau saya Sampaikan adalah Misalnya kita mau mencapai sesuatu Kita mau memberikan perubahan Yang lebih baik lagi Untuk negara kita Dengan apapun caranya Langkah-langkah terbaik Dengan organisasi Dan lain sebagainya Tapi Kembali lagi Back to ourselves lagi Kembali ke diri kita Sebelum kita Bertemu dengan perkumpulan Orang-orang yang luar biasa Dan sebidang misalnya Kita reparasi dulu Perbaiki dulu Yang ada di dalam diri kita Namanya Either journey dulu Kalau teman-teman punya Misalnya masalah Atau yang sedang dicari solusinya Dan Ada Misalnya tekanan batin Yang tidak terselesaikan Dan apapun itu Pertama Percaya Kalau Allah tidak akan Memuji hambanya Di luar Mampuan batas hambanya Nah ini ada dari Psikologi teman-teman Saya ingin teman-teman berdiri Ya kita berdiri dulu ya Silahkan berdiri Biar tidak mengatur Baik berdiri Stand up please Ya kayak Yusuf ya Saya gak mau sampai Yusuf Baik sudah berdiri Nah saya ingin teman-teman Memperaktekan Karena yang dulu itu Kalau tidak diperaktekan Akan gampang lompak Baik Pukungnya tegam Kemudian Kepalanya Menengah dan ke atas Boleh se Atas apapun Oke ke atas Pejamkan mata Bayangkan hal-hal Yang membuat teman-teman Sudah terjadi Dan membuat itu Bahagia Hal yang membuat teman-teman Bahagia sekali Selama pengalaman Yang sudah terjadi ya Bahkan sampai Menitiskan air mata Bayangkan saja Bayangkan Tarik nafas Kempuskan Sudah Kok ada yang jauh Oh lagi banyak ini ya Sudah Oke Tepuk tangan Silahkan Dipuka lagi matanya Ini yang pertama Yang kedua Tundukkan kepala teman-teman semuanya Kemudian Bundangnya Kedua kiri dan kanannya Dilemaskan aja Dilemaskan Jangan ditegalkan Saya tidak minta teman-teman Untuk menengis ya Karena saya tidak menyiapkan tisu Baik Merang Dipejamkan matanya Bapak-bapak ibu sekalian Kakak adek Baik Kemudian dipikirkan Hal yang tadi Yang sama Pengalaman apa Yang pernah membuat teman-teman sekalian Bahagia Laporan yang sudah pernah terjadi Bayangkan Tarik nafas Membuskan Ya sudah selesai Silahkan nih Buka matanya Saya bikin bertanya Lebih mudah mana Antara menengadah ke atas Atau saat memukum Saat duduk Saat membayangkan hal yang bahagia Saat Saat menengadah ke atas Ketika kita Memikirkan hal yang bahagia Sekarang Memikirkan hal yang sedih banget Yang pernah sudah terjadi ketika nunduk Cuma teman-teman sekarang Seperti tadi nunduk Kemudian bumbu kiri kanan dilemaskan Silahkan dipikirkan Hal yang paling benar-benar sudah terjadi Dan bumbu teman-teman Bersedih hati Sedih dan kecewa Sudah? Oke Sudah Sekarang kita Kembalikan Yang kedua Tegam Badannya tegam Postor tubuhnya tegam Kepala menengadah ke atas Kemudian pajakkan mata Bayangkan hal yang sedih banget Yang sudah pernah terjadi Sampai teman-teman pernah Nabi sesegukan waktu itu Oke Bayangkan Satu Dua Dua Oke Kemuskan Dan matanya ini buka kembali Baik Terima kasih Nah Lebih mudah yang mana Saat teman-teman bayangkan Kesehdihan Duduk Atau menengadah Ya betul Terima kasih Silahkan duduk lagi Sudah selesai ya teman-teman saya Baik Maknanya adalah Postor tubuh teman-teman Body language itu sangat Mempengaruhi Jadi Kalau teman-teman Pernah gak teman-teman melihat Orang di luar sana Misalnya lagi putus asa Lagi apatis Tidak peduli dengan lingkungan Banyak sekali masalah luar biasa Postor tubuh juga mengikuti Dunduk Kemudian kepalanya Ke bawah Kemudian tarik nafas agak susah Itu akan semakin deep level embosinya Akan semakin rendah Fibrilasinya Dan juga Aliran darah juga akan terhambat Gitu ya sirkulasinya Tapi kalau teman-teman Lagi sedih Tapi teman-teman berusaha Untuk lebih tegak lagi Kemudian postor tubuh ketika berjalan Tetap tegak Kemudian Maksudnya bukan mendengar Kayak gini ya Ini kira sombong Seperti itu ya Tetap tegak Dan menunjukkan bahwa Kita itu manusia yang siap Seperti itu Itu juga secara Ngeseng aja akan menekan Emosi negatif tadi Seperti itu Itu juga hal yang sebaliknya Jadi Postor tubuh sangat mempengaruhi Baik Kemudian Self-hypnosis Ini adalah salah satu ilmu Yang diajarkan oleh dosen saya Dokter spesialis kesehatan jiwa Betapa pentingnya kita Men sugesti diri Merepetisinya Kapan nih kak? Pertama di Waktu-waktu Alam bawah seder kita Lagi aktif Kalau di kesehatan Namanya gelombang alfa Dan gelombang tetang Kapan tuh kak? Kak Siti ya Saya masih muda ya Masih muda Kapan tuh? Misalnya Ketika pertama kita Udah mau ngantuk banget Nah ini Kayaknya udah mulai ngantuk ya Mau tidur siang Jadi saya pas disini Jadi pas mau tidur siang Atau tidur malam sih Itu lebih tepatnya lagi Karena puncak-puncaknya mengantuk Ketika kamu sudah mau mulai Mengantuk berat Nah sugestilah Apa yang mau kamu mengejar Dalam hal-hal yang positif Tapi lebih baik lagi Pertama Sebelum kamu masukin ke sugesti Teman-teman sekalian Kamu juga harus self-reward Self-reward maksudnya Bukan berarti beli yang Mahal-mahal sekian juta Seperti itu Maksudnya adalah Saat kita lagi di kamar Kita berterima kasih Sama diri sendiri Hai pulana Lebih baik lagi Pakai gerakan paci ya Boleh diunggung Makanya orang-orang Kalau hipnotis itu Biasanya kan pakai punggung Malah bahasa darinya aktif Atau mengusapkan kepala Atau dadanya Terima kasih ya diriku Hari ini aku sudah melakukan Apapun yang kita lakukan Hari itu kita sebutkan Karena secara gak langsung Kita merasa aku dihargai Ini Walau kamu sampai diri sendiri Kedua Setelah itu baru kita Afirmasikan Apa yang mau kita ulang Lebih baik lagi Kita sholawatin Itu luar biasa Saat mau tidur Baru bangun itu juga sama Seperti itu Jadi cara berfikir Kita Pola pikir kita Itu menentukan Tindakan kita Tindakan kita Itu akan mengubah Kebiasaan Kita adalah apa yang Jadi kebiasaan kita Kebiasaan kita Akan mengubah Karakter kita Karakter kita Akan mengubah Kenyataan kita Nah sekarang Saya mau masuk juga Ini adalah level of consciousness Ini level emosi Teman-teman bisa lihat Di screennya ya Kita masuk ke sini Ini adalah penemuan Tentukan oleh seorang dokter Dokter spesialis kesehatan jiwa Sekianter dari USA Namanya Profesor Dokter David Air Hawkins Ini luar biasa Masya Allah Dan ada sekali Banyak sekali hubungannya Dengan kesehatan Dan kesehatan mental Kenapa? Karena kesehatan mental itu Kalau kita tetap Menjaga di level yang stabil Teman-teman sekalian Tekanan darah kita akan Menjaga akan normal Imunitas dan masih banyak lagi Kalau teman-teman lihat Yang paling rendah Itu disitu ada apati ya Apati segitunya Keadaan dimana kita Sudah tidak berdiri Berdiri lagi dengan Keliling kita Sebenarnya ada lagi di bawahnya Ada guilt Ada kesalahan Ada merasa Shame juga Merasa malu Dan masih banyak lagi Nah ini maksudnya apa? Jadi teman-teman Ada penemuan juga Kalau kita menjaga Level Ini ada angka-angka Akhirnya maksudnya apa nih Kak? Nah ini penemuannya Gelombang Electromagnetic namanya Jadi Poinnya adalah Sebelum teman-teman mengantuk ya Poinnya adalah Pernah gak sih teman-teman Ngerasa Dalam sebuah ruangan Yang mungkin dua orang Tiga orang Dua orang Vibrasinya positif Positif kita bisa lihat Ke atas ya Misalnya ada yang merasa Courage itu 200 200 hertz ya Ini adalah moment Electromagnetic Frekuensinya Sampai ke atas Itu frekuensinya bagus Vibrasinya positif Tapi ada satu orang Misalnya yang Masuk ke level yang rendah nih Yang apa nih Yang 50 50 hertz Kok ada satu orang Yang vibrasinya positif Merasa Aku kok merasa Sesuatu ya Yang kurang nyaman Atau kurang enak Ternyata itu namanya Vibrasi Gelombang Elektromagnetic itu Merambat dan menular Tapi siapa yang bisa menular Kan? Orang yang positif Atau yang negatif Jawabannya yang mana? Jawabannya tergantung lagi Siapa yang lebih powerful Energinya Siapa yang lebih kuat Pola pikirnya Dan keimanannya Semuanya itu berpengaruh Jadi betapa pentingnya Kita menjatuh Vibrasi Nah ada penemuan juga Ternyata Teman-teman Yang selama ini Repetisi berulang kali Gelombang elektromagnetiknya Di bawah 200 Dengan energi yang negatif Vibrasinya rendah Terus penerus Akan lebih mudah Terkena penyakit Dimulai dari tekanan darah Dimulai dari Metabolismenya yang Hancur-hancuran Itu bisa Kemudian Kearah Apapun itu bisa Kenapa? Saat kita Ada stress Kita sedih Dan kita tidak Kelarkan itu Masalah itu Atau tidak Selesaikan dengan Stress management Sebetulnya Simpel sih Jawabannya apa sih Supaya gak stress Allah aja Sebetulnya Jawabannya Allah Jawabannya Kurang Udah itu doang Sebetulnya Jadi semakin Saya mempelajari Ilmu-ilmu kesehatan Lagi-lagi Kembali ke Allah Jadi saya pun Berbicara seperti ini Merinding sekali Jadi saya akan Sedikit Kompas sedikit Jadi kak Gimana caranya Supaya kita stabil Kak Paling kak Di level joy aja Level joy itu Bahagia Apa sih bahagia itu Keadaan Dimana pikiran Perasaan kita itu Merasa Nyaman Besyukur Dan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Mulihal Dan istifat Terus-menerus Seperti itu Karena itu bisa Mempengaruhi Kesehatan kita Dan penemuan selanjutnya Kalau di bawah 200 Bersia Mekanismenya Yang terjadi adalah Kalau dibiarkan itu Sampai 2 minggu ke atas Apati Apatis Akan masuk ke level Depresi teman-teman Kalau udah depresi Terjadi perubahan Metabolisme Gimeli otak Lormonal Dan sebagainya Dan ini sudah masuk Gerarnya dokter Spesialitas Dan jiwa Seperti itu Jadi penting-pentingnya Menjaga vibrasi Baik Ini sekilas aja Nah kemudian Saya mau masuk ke lagi Teman-teman Kalau misalnya kita ada Ya sih gampang teorinya Seperti itu ya Tapi aku tuh Pusing banyak masalah Kayaknya gak keluar-keluar Beren gak sih teman-teman Kayak gitu Gak apa-apa Jujur aja Saya juga Gak jujur disini Misalnya Aku capek Dan lain sebagainya Seperti itu Dan kita terkadang Lumpa untuk menyelesaikan Dengan stress manajemen kita Terkadang mungkin Ada aja Bisikan Jin yang jahat Mau tobaca Quran Capacatai Dan lain sebagainya Wazubillahi minzalik ya Nah Setelah Kalau misalnya Kita sudah merasakan itu Ada teknik teman-teman Namanya teknik releasing Teknik releasing ya Yang pertama Low wing Jadi Teman-teman Ada yang namanya meditasi kan Kita bisa lakukan sendiri di rumah Apalagi kalau ada air mancur ya Kalau misalnya ada vlog Saya suka air mancur Masya Allah Bericik air Atau misalnya Ada yang punya burung di rumah Love bird gitu ya Masya Allah Yang pertama Teknik allowing Helaan nafas Jadi Kalau teman-teman Pernah gak sih Tiba-tiba ada trigger Depan kita Kemudian Buat kita marah ya Ada misalnya Masya Allah Seorang muslim lah Pas mau marah Harian nafas Masya Allah Nabi Berat gitu Masya Allah Ini bagian dari Teknik releasing Saat kita tarik nafas Boleh tarik nafas Bareng-bareng Yang panjang Satu-dua-dua-dua Sepanjang panjangnya Tahan Hebuskan Minimal tiga kali Yang terjadi Kita punya sistem saraf Saraf parasimpatis-simpatis Parasimpatis yang relax Jadi Ketika kita marah Stress Or ada hormon Kekortisul Adrenalin Tekanan darah akan naik Akan ditekan oleh tubuh kita Ketika kita tarik nafas Begitu ini ya Begitu gratisnya Masya Allah Allah kasih Oksigen ini Jadi gak perlu jauh-jauh Harus kemanapun Sampai ke kutub utara Mencari self-feeling yang beragia Sebetul gak Ada di diri kita sendiri Tergantung kita Isinin gak sih Seperti itu Self-feelingnya Dengan Helahan Tarik nafas Yang panjang Hebuskan Berulang kali Seperti itu Yang kedua Lebih baik lagi Sambil beristighfar Jadi kalau misalnya marah Tarik nafas Terus Humpuskan tiga kali Bisa jadi Orang yang inuman kita Jadi shock rapi Ngapain ya Tarik nafas Hebuskan Istighfar Itu akan menerang Sepersikian persen Untuk emosi kita Yang kedua Direct question Jadi direct question ini adalah Pertanyaan langsung Kepada diri kita sendiri Jadi kalau kita ada Masalah Mungkin self-talk Itu gak bisa Sebagai Eh aneh ya Betul gak Tapi tetap Di ruang sendiri Kalau bisa Jangan lepas lagi rame Ngomong sama diri sendiri Mungkin ada terpilihannya Aneh Saat di kamar Seperti itu Tanya Yang pertama adalah Hai Fulana Kamu bisa gak Hal di masalah ini Bisa gak Bisa gak Bisa gak Melesaikan Jawab aja Bisa Itu bagian dari segi-segi Kemudian yang kedua Kamu mau gak Menghilangkan seni ini Kamu mau gak bahagia Mau Kemudian Kapan kamu mau Bahagia sekarang Ini pertanyaan Simple banget gitu ya Dan mungkin sepele Tapi kalau kita Berulang kali Itu akan sangat Membuat healing Untuk emosi kita Akan semakin stabil Yang ketiga Diving in Jadi menyemali Menyelami Menyelami Emosi peristiwa Jadi kalau teman-teman Punya peristiwa traumatik Yang besar Entah kehilangan Orang yang tercinta Atau apapun itu Teman-teman Boleh duduk Bermeditasi Sampai tarik nafas Yang telah berhubuskan Bayangkan Peristiwa yang membuat Traumatik tadi Selami Rasapi Berulang kali Pasti rasanya Awal-awal bakal sakit Bener gak? Sakit banget Sampai kayak Memang main ulang Gak mau ngikutin lagi Justru semakin kita Mengingati itu Penyelami itu Dan berulang kali Lama-lama Istilahnya mungkin Lebih kekebal Jadi akan Seperti biasa Realizing Jadi lama-lama akan Realizing Itu tiga tekniknya Jadi kalau teman-teman Merasakan itu Dan juga berulang kali Repetisi Itu luar biasa Insya Allah Dan sebetulnya teman-teman Kesengatan ini berkaitan sekali Dengan kecerdasan Kecerdasan yang sedang kita Terapi Kemudian untuk perjuangan Jadi gini Kita punya pesan-pesan di luar Lewat audio Visual Kemudian kinestetik Dan sebagainya Tubuh kita akan menangkap Lewat sistem sarah Sistem sarah ini Akan menangkap Pesan-pesan positif Yang moral Alhamdulillah Kalau pesannya positif Gitu ya Termasuk apa yang kita ucapkan Misalnya Aku Insya Allah Aku mau menjadi seorang Dokter Misalnya seperti itu ya Dan itu berulang kali Kalau kita ucapkan itu Itu kan kata-kata yang positif Gitu ya Istilahnya Akan masuk ke level Yang pride Misalnya Yang bangga Dan ke atas Frekuensi Gelombang elektromagnetik Minimal 200 aja Kada akadisku ya Minimal 200 ke atas Jika kita sebutkan Sekali aja Pesan itu akan dibawa Oleh sel sarah kita Dibawa ke Sirkulasi darah Masuk ke pengumpahan Jantung Ke polmu kita Menyebaran Menjadi gelombang elektromagnetik Dan Akan menarik Hal-hal baik Di alam semesta Makanya ada Namanya law of attraction Ini hukum karib menarik Hal yang bahagia Anak menarik Bahagia Kamu mau mencapai apa Ucapkan terus Menerus Masya Allah Kalau diselawati Luar biasa Seperti itu Tapi Masya Allah Yang lagi Kalau itu kata-kata yang negatif Di bawah 100 hearts ya Apa itu ada di bawah Semuanya disitu ya Hal-hal yang Ketakutan dan sebagainya Lalu kita ucapkan Tubuh di dalam sumber respon Untuk menarik Hal-hal yang tadi Kita ucapkan Tapi Jika itu Kurang kali Kita ucapkan Hingga mencapai level Misalnya Misalnya ini kita cari Ada yang Di bawah 100 ya Kita ucapkan berkali-kali Sampai Jumlahnya 200 ke atas Itu bisa terjadi Makanya akan terjadi Langsung jalani Pesannya Kesel saraf Ke jantung Kemudian ketomu Kemudian ke vibrasi Menarik Alasem saya yang cocok Dengan apa yang kita sebutkan Dan ternyata Masya Allah Yang lagi saya melihat Ini sesuai Ada surat yang disampaikan Oleh Allah SWT Surat cinta dari Allah Yaitu ada Surat Azharian Ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Maka demi Tuhan Lahir dan bumi Sungguh Apa yang dijanjikan itu Pasti terjadi Seperti apa yang kita ucapkan Jadi Allah mengikuti Perasaan kehambahnya Bertama pentingnya Berkhususun itu Penting sekali Dan teman-teman tubuh Kita tidak kenal Kata-kata negatif Tidak Bukan Seperti dia Maksudnya apa sih Jadi Sebisa mungkin Kita hindari kata-kata negatif Karena Itu sangat mempengaruhi Maksudnya apa Melanti kata Kalau teman-teman merasa Belajar Atau bekerja Aduh sulit banget ya Pernah gak kayak gitu Kata-kata sulit itu kan negatif Kita bisa ganti menjadi Tidak mudah ya Nah tubuh Tidak itu dicoret Untuk kita Akan mencari hal-hal yang mudah Kemudian Apa lagi Misalnya berat Aduh berat banget Hidup aku Capek di lain gitu ya Jadi beratnya diganti Tidak ringan ya Hidupku Seperti itu Sambil senyum pun gak apa-apa Ada lagi misalnya Benci Gak leleng-geleng ya Aduh aku kayaknya benci sama seseorang Benci Kita ganti dengan apa teman-teman Tidak senang Aku kurang senang ya Semua orang itu kan kayaknya enak Lebih lembut gitu ya Lebih sopan Seperti itu Dan juga lupa Misalnya Aku lupa nih Tapi aku tidak ingat Jadi begitu banyak yang bisa kita Perbaiki reparasi Karena kecerdasan emosional Penting sekali Dan itu sumber kesehatan Yang terjadi di hidup kita Di tubuh kita Dan efeknya adalah Kecerdasan di otak kita juga Karena aliran darah pun akan panjang Jadi kurang lebih seperti itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemaparan yang sangat luar biasa Dari dokter Cindy ya Teman-teman ya Tadi Jadi kita sebelum melubah Diri membawa Pada perubahan yang lebih baik Harus memulai dari dia sendiri ya Terutama Safroh itu Karena Akan membawa Kepada sekitar kita Ketika kita positif Sekitar juga positif Seperti itu Nah sebelumnya dokter Cindy Saya izin untuk beralih ke Ustaz Zawoqi Terlebih dahulu Ustazah saya ingin bertanya nih Menurut Ustazah Dari pandangan syariah itu Fitrah muslimah itu seperti apa sih Dan batasan-batasan yang harus kita pahami Ketika ingin menjadi Sebuah agen perubahan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya sayangi Saya menghormati Seluruh keluarga besar masjid istiqlam Masya Allah Kebanggaan bagi saya Dokter Cindy dan kami semua Bisa berada kembali di masjid Kebanggaan kita Masjid terbesar se-Asia Tenggara Dan begitu megah Dengan new istiqlam Masya Allah Kita ramaikan masjid ini ya Teman-teman sekalian Dengan berbagai macam kajian-kajian Yang saya menghormati juga Untuk seluruh keluarga besar Yang sejak bertahun-tahun Istiqlamah Mengajar satu hari Satu juz Betul? Minimal Minimal Betul? Yang saya hormati Keluarga besar dari Tauhib Dan seluruh teman-teman Juga dari Mesantren Tafib, Paskan, Al-Habbat Dan teman-teman Yang tidak bisa disebutkan Satu per satu Masya Allah Hari ini Kita sudah sama-sama Mendengar penjelasan Dari Dr. Sindi Beliau adalah Adik saya yang nomor dua Ada yang tahu Adik saya nomor tiga? Siapa? Kau tahu? Dan yang tidak lupa Sangat saya hormati Tentunya Ada ibu saya di depan Nah Jadi ibu saya Ibu boleh mendiri Bukit bu Mohon izin bu Nah Ini ada ibu saya nih Boleh dada-dada bu Masya Allah Jadi ibu mengatakan Ingin sekali hadir Di Masjid Istiqlal Selain melihat Bangunan yang mengga Ingin melihat anaknya Katanya begitu Saya sebelum Menjawab pertanyaan Izinkan saya menyambung Apa yang disampaikan Oleh Dr. Sindi Hari ini Teman-teman sekalian Tema kita adalah Membangun negeri Bagaimana cara kita Bisa membangun negeri Bunda Sindi Sudah menjelaskan Dengan sangat Panjang ya Dengan berbagai macam Contoh-contoh Dan izinkan saya Mengkaitkan dengan perang Karena ini tadi Pertanyaannya tentang muslimah Jadi saya akan Mengkhususkan dengan muslimah Bunda Sindi tadi Menjelaskan tentang Kalau ingin membangun negeri Maka jangan lupa Tiga hal yang harus diperhatikan Yakni hubungan yang baik Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Hablu bin Allah Hubungan yang baik Dengan sesama manusia Yakni Hablu bin Anas Dan jangan lupa Punya Hubungan yang baik Dengan diri sendiri Saya akan Kaitkan dengan peranan Dari muslimah Yang juga saya sering Ucapkan berpulang-pulang Dalam jawab pertanyaan Yang tadi diajukan Teman-teman Ketahuilah Nanti kita kaitkan dengan Hablu bin Allah Hablu bin Anas Dan bagaimana kita Mencintai diri sendiri Baik laki-laki Maupun perempuan Kita punya tugas Dalam kehidupan ini Yang tidak main-main Kita mau Bangun negeri ini Kita ingin Indonesia ini Menjadi Negeri yang makmur Negeri yang sejahtera Negeri yang diberkahi Negeri yang diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya Membangun negeri Dimulai dengan Dari kita Menyadari Peran kita Masing-masing Peran kita apa Yang pertama Peran kita adalah Sebagai seorang Menyambung pada Penjelasan Bunda Sinti Tentang Hablu bin Allah Tau bangun negeri Paham dulu Kita ini Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai apa sih Dalam surah Dariyan ayat Kelima puluh Enam ada kalimat Wa ma khalaqtul jinnah Wal insa ilal ya'amdun Wa ma khalaqtul jinnah Wal insa ilal ya'amdun Dan tidaklah aku Menciptakan jinnah Dan manusia Kecuali untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Singkatnya Kalau mau bangun Atau melakukan Sesuatu yang besar Untuk negeri Pastikan Kita punya hubungan Yang baik Bulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Peran yang pertama Adalah kita Sebagai seorang Hamba Allah Hamba Allah Punya tugas Yaitu beribadah Kepada Allah Ibadah kepada Allah Artinya kita menjalankan Segala sesuatu Yang Allah rilm Yang Allah suka Apapun Sebelum kita melakukan Sesuatu Diam sejenak Dan berpikir Ya Allah Apakah yang aku lakukan Ini membuat Tengah rilm Ya Allah Kalau iya Teman-teman lakukan Kalau tidak Jangan dilakukan Teman-teman belajar Atau teman-teman pergi Mengunjungi satu tempat Atau teman-teman ingin Berucap sesuatu Sebelum melakukan itu Pastikan Berhenti sejenak Dan bertanya kepada diri sendiri Apakah ini bagian dari Ibadah kepada Allah Apakah ini Allah membuat Perkuatan yang aku lakukan Perkataan yang aku ucapkan Membuat Allah rilm Kalau iya Lakukan Kalau tidak Hentikan Ini seorang Mumen dia banyak berpikir Sebelum dia berbuat Sebelum dia berbicara Pastikan Semua yang kita lakukan Berbilang ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bisa Kalau Di diri kita Punya hubungan yang baik Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Habdu bin Allah Cara punya hubungan yang baik Dengan Allah Apa Lakukan apa-apa Yang Allah perintahkan Meninggalkan Apa-apa Yang Allah benci Teman-teman Ketika salat Teman-teman ucapkan Inna salati Wa mahiaya Wa ma mati Lillahi rabbil alamin Apa artinya Sesungguhnya Salatku Ibadahku Hidupku Matiku Hanya untuk Allah Teman-teman semua Dan saya Kita semua telah Berikrar kepada Allah Bahwa apa yang kita lakukan Lillahi rabbil alamin Semata-mata karnamu Ya Allah Maka kalau kita ingin Bangun negeri Sebelum kita membahas Bangun negeri Pastikan kita punya Hubungan yang baik Dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam Ibadah-ibadah Salat, ruasa Mengaji Wadi wajus Ataupun teman-teman So'um Ya tadi kuasa ya Salat malam Dan sebagainya Dan perbuatan-perbuatan lainnya Segala perbuatan baik Yang lillahi Yang dicontohkan Al-Rasulullah s.w.w. Kita mengikuti Kita minta sama Allah Mudah-mudahan Allah terima itu Sebagai bagian dari ibadah Jadi Ingat peran kita yang pertama Sebagai seorang Hamba Allah Kita tidak diciptakan Main-main Tapi kita diciptakan Melakukan sesuatu Sebagai seorang Hamba Mengabdi kepada Rambanya Jadi kata dokter sendiri tadi Apapun profesinya Terserah Tetap tugas kita adalah Sebagai seorang Hamba Yang mengabdi Yang beribadah Kepada Allah s.w.t Ada ibadah yang tadi Salat, puasa Mengaji dan sebagainya Tapi ada ibadah-ibadah Yang Allah Dengan apa-apa Yang kita lakukan Seorang dokter Contoh Saya punya Pengalaman ya Dan bunda sendiri Juga bercerita Bagaimana ketika dulu Beliau Bekerja di satu pulau Dan mengantarkan Pasiennya Dengan naik Speedboat Yang perahu ya Bunda sendiri Dan itu dalam keadaan Yang ketik Orang tuanya sudah menangis Anaknya sudah berdarah-darah Dan bunda sendiri Menceritakan pada kami Bagaimana beliau juga Sebenarnya Sebagai seorang dokter Ada sisi manusiawi Yang juga ada rasa sedih Rasa takut Rasa panik Tapi beliau Kemudian mengatakan Kami minta para dokter ini Dan para tenaga medis Minta kepada ibu Dan anak tersebut Supaya banyak beristilfah Banyak mengingat Allah s.w.t Ini pekerjaan Yang kita bisa bilang Sebagai pekerjaan Sebagai ibadah Kepada Allah s.w.t Apapun profesi kita Mengingat Allah Dan mengajak orang lain Mengingat Allah Bagian dari ibadah Kepada Allah Peran kita yang kedua Sebagai seorang hamba Yang pertama Kedua sebagai seorang Anak teman-teman sekalian Fitrah kita ini Sebagai seorang hamba Fitrah itu maksudnya Masih teman-teman sekalian Kita tunduk patuh Kepada Allah s.w.t Mengembalikan Sebagai tujuan asal Kita diciptakan Tujuan asal Kita diciptakan Adalah mengabdi Beribadah Kepada Allah s.w.t Sebagai hamba Allah Yang kedua Sebagai seorang Anak Semua dari kita Berapa pun usianya Kita adalah seorang Anak dari orang tua kita Betul teman-teman sekalian Banyak ayat-ayat Dalam Al-Quran Yang berisi Birul Walidain Bakti kepada orang tua Bagaimana caranya Supaya kita bisa Sesuai dengan fitrah Yang kembali kepada Tunjuan asal Penciptaan kita Peran kita Sebagai seorang hamba Allah Yang mengabdi kepada Allah Beribadah kepada Allah Peran kita sebagai Seorang anak Tetap beribadah kepada Allah Dengan cara Bakti kepada Kedua orang tua Banyak ayat-ayat Yang bertebaran Tentang Birul Walidain Teman-teman lihat Dalam surah Luqman ayat 13 Itu berisi Tauhid Teman-teman lihat Dalam Al-Quran Kita diminta Untuk bakti Berkuat baik Pada Ibu Bapak Khususnya pada Ibu Yang telah menantung kita Dalam keadaan Lemah bertambah-tambah Kita diminta oleh Allah Bakti Berterima kasih Pada Allah Berterima kasih Pada orang tua Jadi tugas Seorang umit Yang sesuai dengan fitrahnya Sebagai seorang anak Adalah bakti Taat Patuh Kepada kedua orang tuanya Kenapa disebut Ibu itu lebih Diucapkan berkali-kali Untuk kita hormati Ibu-ibu-ibu Kemudian ayah Kata Rasul Karena ada pekerjaan wanita Yang laki-laki tidak bisa Yakni Mulai dari mengandung Melahirkan Menyusui Apakah laki-laki bisa Tidak bisa Itu sebabnya Rasul Katakan Hormati Ibu-ibu-ibu Kemudian ayah Jadi Sikatnya Fitrah Ingin kembali Kepada fitrah Kita tunduk Taat kepada Allah Allah menyuruh Kita bakti Sama orang tua Banyak kisah sukses Orang-orang di luar sana Tanya rahasianya apa Rahasianya adalah Mereka Orang-orang yang Bakti Kepada kedua orang tuanya Sebaliknya Kalau ada di antara kita Susah hidupnya Susah pekerjaannya Berantakan hidupnya Mungkin Ada sesuatu yang Menyakiti hati orang tua Yang membuat orang tua Beda'ri Kepada kita Kalimatnya itulah Yang didengarkan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga hidup kita Tidak baik-baik saja Maka kembalilah Kepada orang tuamu Kita maaf Kepadanya Kita mau jadi Anak yang baik Anak yang salih Orang yang kembali Kepada fitrah Untuk matuh Kepada Allah Kalau begitu Apapun yang Allah Perintahkan Jalankan Termasuk Bakti Kepada kedua orang tua Ketiga Peraih kita Sebagai seorang Hamba Allah Yang ketiga Sesuai fitrah Adalah Kalau perempuan Sebagai seorang istri Laki-laki Sebagai seorang suami Ada banyak sekali Perintah Allah Di dalam Al-Quran Bagaimana istri bersikam Laki-laki bersikam Salah satunya Dalam surah An-Nisa Ayat ketiga Muhumat Laki-laki disebutkan A'udhu billahi binasyafat al-rojim Al-rijaluku Wa muda'ala nisa'i Bibaqat Dalu Wahu ba'da'um Ala ba'di Wa mimah Hakumin abwalih Berbuat Fasalihatu Qanita Tuhafidhutu Lillugaymi Mimahhafidhullah Laki-laki adalah Tuhan Dia melindungi Dia memimpin Dia diberikan kelebihan Memang Dibanding dengan para wanita Dia punya tugas Untuk memberikan nafkah Jadi kalau kita mau Sebelum kita bangun negeri Pastikan juga Kita punya Rasa Kewajiban Yang kita ingat Sebagai seorang istri Walaupun sebagai seorang suami Punya tugas Yang diperintahkan oleh Allah Laki-laki punya tugas Untuk memberikan nafkah Kepada keluarganya Perempuan Apakah terserah ada saya Tiga empat Kembali lagi Ingat teman-teman sekalian Fitrah itu Kita tunduk Patu pada perintah Allah Perintah Allah berikutnya Saya bagi kepada Poin yang ketiga Sebagai seorang istri Maupun suami Sebagai seorang istri Dalam surah Anissa Ayat ke-34 Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan Perempuan atau istri Yang salihan Adalah yang Tahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjaga diri Ketika suaminya Tidak ada Dari sekian banyak ayat Ini bisa menjadi Satu patuan bagi kita Kita bayi pada suami Bahaya teman-teman yang sudah menikah Bukan karena kita mencintai Sangat suami Tapi karena Ibu atau teman-teman semua Tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para laki-laki yang sudah menikah Memberikan nafkah kepada keluarga Bukan hanya sekedar sayang Pada istri dan keluarga Tapi mengikuti Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kepada fitrahnya Yang mengikuti Apa yang Allah Perintahkan Tunduk patuh Dengan apa yang Allah Perintahkan Yang keempat Teman-teman sekalian Kita punya tugas Sebagai seorang Ibu Maupun ayah Ibu dan ayah Juga punya tugas Allah dan Rasul Dia banyak menjabarkan Tentang tugas seorang ibu Dan tugas seorang ayah Dalam surat Tahrim ayat Anak Kalau saya tidak salah Nanti teman-teman Buka lagi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan Al-Quran 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 Ya ayuhallanina Amanu Ku'anku Satu Bu'ahlikum Nara Maku Duhand Suwani Hijara Wahai orang-orang Yang beriman Jagalah dirimu Dan keluarkanmu Dari api neraka Yang bahan Bakarnya manusia Dan batu Orang tua punya tugas Anak-anak kita Itu seperti Kertas putih Kitalah yang Memurnainya Yang macam-macam Untuk teman-teman Yang belum menikah Banyak belajar Untuk mempersiapkan diri Tidak hanya menjadi Seorang ibu Tidak hanya menjadi Seorang istri dan suami Tapi ibu dan ayah Bahwa tugas kita Tidak main-main Apalagi seorang muslimah Tugasnya tidak main-main Kalau seorang laki-laki Beliau-beliau menjadi Pemimpin luar biasa Para perempuan-perempuan Beliau menjadi Yang menciptakan Pemimpin itu Luar biasanya Perempuan-perempuan Masya Allah Banyak yang mengatakan Seperti ini Perempuan itu Bagai tiap negara Kalau dia baik Maka keluarganya baik Peradabannya baik Masyarakat Negara yang baik Tapi kalau perempuan Rosak Bagaimana dia bisa Mendiri anak-anak itu Dengan baik Maka perempuan Dia menciptakan Para pimpin Teman-teman sekalian Bukan perkara Yang main-main Maka kalau kita ingin Membangun negeri Bolehlah dengan Negeri kita sendiri Dengan menjadi Hamba Allah yang baik Dengan menjadi Seorang anak yang baik Dengan menjadi Seorang istri atau suami Yang baik Dengan menjadi Seorang ibu atau ayah Yang baik Dan terakhir Yang kelima Peran kita sebagai Seorang anggota masyarakat Apa kata Untuk orang lain Sudah ya Allah Saatnya tahun baru Ini masih dalam Suasanya tahun baru Saatnya tahun baru Setelah ini ya Rahmat Aku mau berhijrah Menjadi orang yang Lebih baik Dan hanya untuk diriku Keluarga ku Tapi juga untuk negeri ini Negeri ini Banyak orang-orang pintar Tapi Pintar saja Tidak cukup Tapi pintar yang Takut kepada orangnya Pintar yang Punya tohid yang pokok Pintar yang Najiknya terjaga Pintar yang Kur'annya terjaga Dengan begitu Pintarnya kita Membawa kemaslahatan Dengan begitu Pintarnya membuat Orang-orang Dan dirinya Tunduh taklu Patuh kepada Allah SWT Hingga tujuan kita Sama-sama Bangun negeri Bisa kita jalankan Insya Allah Asalkan semua peran kita Bisa kita Lakukan dengan baik Insya Allah Wallah Masya Allah Luar biasa sekalian Pemawaran dari Usajah Omi Selanjutnya Saya ingin Mertanya kepada Dokter Siti Di masa kemajuan Zaman sampai sekarang Ya Dokter Di mana kita bisa Mengakses teknologi Itu dengan mudah Terutama media sosial Kita bisa mencari Informasi Ataupun mungkin Mendapat cerita Pencapaian orang lain Dengan mudah Di media sosial Kadang Bagi beberapa orang Ya mungkin Banyaknya mungkin Paham muslimah Dibu dokter Merasa insecure Ketika melihat Mencapai yang orang lain Apa sih tipsnya Agar kita bisa Tetap sehat Jiwa dan baga Dalam proses Mencapai Mimpi kita Untuk menjadi agen perubahan Ya baik Ini pertanyaannya luar biasa Bagus banget Karena ini biasanya Mewakili oleh kehidupan kita Masing-masing Biasanya Hidup ini yang sekarang Kita masuk ke jaman sekarang Gak jauh-jauh Dari era digital Semuanya pasti punya Handphone Kemudian ada Internet Ada ya Masih ada sampai sekarang Ada pulsa internet Dan itu menandakan bahwa Kapanpun dan dimanapun Kita berada Kita bisa mengakses itu semua Informasi Apapun yang kita mau lihat Kemudian kita bisa melihat Dengan mudahnya Kadang ada tradisi Kita merasa insecure Karena biasanya media sosial Mungkin yang ditampilkan yang baik-baik Tapi sebetulnya Masya Allah Yang ditampilkan baik-baik Berarti akan diinfluensi yang baik-baik Insya Allah Seperti itu Nah itulah pentingnya Kita semuatkan fondasi tadi Selain aminallah Glebinanas dan self-love tadi ya Kemudian juga Kecerdasan yang emosional Spiritual Dan intellectual question Tiga hal ini penting banget Jadi untuk membentuk fondasi Diri kita sendiri Dan memang yang terpenting adalah Keubahan kita sama Allah Kalau kita udah buat fondasi kita Kita udah buat dengan sugesti-suggesti Yang udah kita sampaikan Setiap alam bawah Dan kita lagi ganti Sebelum tidur Dan juga Pas kita mau bangun Kita tanamkan Itu akan menjadi kebiasaan kita Karena kembali lagi Cara berpikir kita Tak mau ngambil Atau menentukan tindakan kita Tindakan Menentukan lagi Kebiasaan-kebiasaan Menentukan lagi karakter Jadi kita harus memuatkan dulu Sebetulnya kebiasaan kita Pola pikir kita Tujuan kita Kita mau mencapai apa sih Sebetulnya Jadi Sebetulnya saya Sebetulnya agak Saya setuju Sebetulnya ada film yang Pasang 5 cm Di depan kita Seperti itu Itu salah satu bentuk Afirmasi positif Tetap aja kita fokus Sama tujuan yang Mau kita capai Tentunya Lelahi ta'ala Hubungan baik Sama Allah Terus kita ulangi Rependisi dengan cara Baca Al-Quran Selam ibadah Solat yang wajib Yang sunnah Apapun kita kerjakan Untuk menguatkan Ya Allah Kuatkan hamba Kuatkan hamba Untuk menuju ke satu tujuan Jadi kita gak akan Mudah ketriger dengan Kiri kanan depan belakang Insecure Biasanya kata-kata Insecure ini Lagi Ini ya Lagi trend Biasanya di zaman sekarang ya Insecure Kemudian apa Sel feeling Dan masih banyak lagi Itu normal Sebetulnya manusiawi Kita pernah merasakan Insecure Oh dia Dia lebih Dia lebih dari aku Dan sebagainya Tapi ingat Kita sama-sama manusia Kita punya 24 jam Waktu yang sama Yang dibedakan Yang dibedakan Yang iman dan takwa Jadi Tidak Allah aja Dan insya Allah Sel confident Kita akan lebih naik Daripada insecure Kalau kita mendekatkan diri Sama Allah Apalagi Dahsyatnya Nikmatnya Solat malam Sepertiga malam Solat tahajud Kalau kita biasakan Insya Allah Setiap hari Sepertiga malam Kita rencanakan itu Untuk bangun Saya pernah Ada cerita Saya ingin Bangun di sepertiga malam Tapi tanpa Misalnya tanpa alarm Tanpa Memangkai tools Apapun Tapi saya ingin Suggesti Saya niatkan Nanti jam Sepertiga malam Misalnya jam 2 pagi Jam setengah 3 pagi Saya ingin bangun Dan saya ingin Melaksanakan solat tahajud itu Entah kenapa Setiap malam itu Sepertiga malam Tiba-tiba terbangun Dan itu hilang Jadi luar biasa Betapa besarnya Suggesti Afirmasi positif Jadi itu kembali lagi Kediri kita Suggesti kita Afirmasi positif kita Hubungan kita Sama Allah Hablu binana Semuanya Itu fondasi terbalik kita Dan konsep Dari ilmu Law of attraction Tadi Hukum tarik menarik Doa Pertama Doa dengan yakin Doa itu kan kita Menada Kita berharap Pengharapan hati kita Berarti hidup Kemudian kita ucapkan Lagi-lagi Apa yang kita ucapkan Akan menjadi kenyataan Pertama doa Kedua Yakin Kita berdoa Dengan penuh pengharapan Yakin Allah akan melakukan Jadi positive thinking Yakin Kemudian ketiga Kita siapkan Udah siap Lu diri kita Untuk mencapai sesuatu ya Kalau kita udah siap Bersiap Kemudian kita rencanakan Planning Jadi bukan dari slow Tapi kita menentukan Angka-angka apa Yang bisa kita Capai Untuk target tersebut Seperti itu Jadi semua itu Dan take action ya Semua itu bisa Mempengaruhi Jadi merasai Sekiranya kita Menjadi self-confidence Yang lebih mantep lagi Insya Allah Jadi kita harus Fokus Afirmasi positif Dan jangan lupa Tiga hubungan tadi Ya teman-teman Nah selanjutnya Saya ingin bertanya Kepada Ustazah Jadi tadi kan Ustazah sudah menjelaskan Terkait futuro Jadi menurut Ustazah Kontribusi real Apa sih Yang bisa dilakukan Oleh seorang muslimah Untuk membangun negeri ini Kontribusi Apa Yang kiranya Yang bisa dilakukan oleh muslimah Untuk membangun negeri Sebelumnya Teman-teman sekalian Yakinlah Bahwa semua Kita Cerdas Allah Tidak menjadikan Semua orang Harus jadi Apa Tidak semua orang Harus jadi dokter Tidak semua orang Harus jadi Film Tidak semua orang Harus jadi Artis Tidak semua orang Harus jadi Profesi-profesi tertentu Semua Berbeda-beda Allah memberikan Kecerdasan Kepada semua hambanya Kalau kita lihat Teori pendidikan Sekarang Namanya Teori Gardner Ada multiple Intelligences Bahwa setiap orang Punya kecerdasan Yang berbeda-beda Ada yang Dia punya kecerdasan Interpersonal Temannya banyak Gapak bergaul Ada yang Dia punya kecerdasan Kinestetik Dia suka bergerak Tuh kayak ada saya Ria Ricis ya Asal bergerak Kayaknya jagung Nah dia Orang-orang yang suka Bergerak Dia punya kecerdasan Kinestetik Ada orang yang Punya kecerdasan Misalnya kecerdasan Logika matematika Matematikanya jagung Tapi ada orang Punya kecerdasan Verbal linguistik Bahasanya pintar Semua orang punya Kecerdasan yang Berbeda-beda Teman-teman sekalian Allah SWT Memberikan Setiap orang itu Cerdas Tinggal tugas kita Menemukan Kita ini Cerdasnya Dimana ya Setelah itu Asal kecerdasan itu Dan jadilah Bintang di Tempat kita Masing-masing Kami bertiga Kakak berani Kami punya Tugas yang berbeda-beda Mungkin saya Memang lebih senang Dalam Bidang pendidikan Khususnya Bidang agama Dr. Siti Senang dalam Bidang kesehatan Ricis senang Dalam dunia kreativitas Misalnya Atau teman-teman Punya kakak adik Itu semuanya Mungkin beda-beda Teman-teman semua Semua orang cerdas Kalau dia asah Kecerdasan itu Tapi yang paling penting Adalah awalnya Teman-teman harus Tahu dulu Saya ini Potensi minat bakatnya Ada dimana Kadang-kadang kita gak tau Kadang-kadang teman kita Atau guru kita Yang lebih jeli Bisa melihat itu Teman-teman asah itu Teman-teman yang sudah Jadi orang tua Dan termasuk saya Kita punya tugas Untuk secara jeli Melihat potensi minat bakat Anak-anak kita itu apa Kemudian kita support Minat bakat Anak-anak kita itu apa Nah setelah itulah Baru kita Bisa melakukan Maksimal Kepada sesuatu Yang kita cintai Betul gak teman-teman sekalian Apa sih pekerjaan Yang paling menyenangkan Hobi yang dibayar Betul? Yang kita kalau kerja Itu gak berasa kerja Betul? Bukan kalau kita kerja Bukan kalau kita kerja Kita lihat Jam aduh jam berapa ya Kapan kelarnya ya Atau kita lihat kalender Kapan ya Tanggal merahnya ya Kapan ya hari ahadnya ya Hari liburnya Bukan begitu Kita mau kerja Yang kita nyaman Yang kita senang Dengan begitu Kita maksimal Dan mengerahkan Sedangkan potensi Yang ada pada diri kita Jadi kalau tadi Pertanyaannya Apa ya kontribusi Yang bisa dilakukan Oleh seorang muslimah Setiap muslimah Beda-beda Setiap muslimah Itu luar biasa Ada mereka yang Sukanya menulis Maka jadikanlah Tulisan-tulisan itu Sebagai tulisan-tulisan Ya Allah Mengajak orang-orang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang Sukanya menggambar Maka pastikan Buatlah baju-baju Yang sekiranya Membuat orang-orang Bisa menutup aurat Dengan baik Ada orang yang Sukanya masak Maka jadikanlah Masakan atau jadi Chef yang Membuat makanan-makanan Yang halal dan baik Yang sehat misalnya Ada teman-teman Yang aku mau jadi Rumah tangga saja Bagus Pastikan anak-anakmu Didinik dengan baik Dan jadikan anak-anak Itu orang-orang hebat Di bidangnya Masing-masing Dan pastikan Pekerjaan apapun itu Dan jadikan anak kita Mengajak orang lain Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau ada yang mengatakan Aku mau bekerja di kantor Sebagai seorang pekerja Bagus Maka berikan kontribusi Dengan cara Kerja secara profesional Seorang muslimah Yang kerja secara Sungguh-sungguh Dengan disifrin Dengan tempat waktu Memberikan yang terbaik Sehingga mereka tahu Masya Allah Muslimah ini Sipul anak ini Orang yang profesional Orang yang luar biasa Banyak kok teman-teman Sekalian Kita lihat ya Bagaimana Kalau kita lihat di luar negeri Juga banyak sekali Kita lihat orang-orang Yang berjilbab Mereka melakukan Berbagai macam profesi Dan orang tahu Dia seorang muslimah Dengan pakaiannya Yang menutup orang Dengan rapi Tapi mereka profesional Mereka kerja dengan baik Mereka berkualitas Jadi kalau pertanyaannya Bagaimana cara muslimah Membangun negerinya Teman-teman sendiri Yang bisa menjawab Apapun itu Amanah Yang Allah berikan Kepada teman-teman Baik sebagai Tadi saya katakan Peran-peran kita ya Amanah-amanah kita Jadi anak Jadi istri Jadi ibu Bagian dari apotah masyarakat Ibu rumah tangga Ibu bekerja Pastikan Pertama Kalau mau bangun negeri Pastikan Lillah Dengan lillah Gak akan capek Kenapa gak capek Semua kebaikan Yang teman-teman lakukan Mau dilihat orang Gak dilihat orang Mau dipuji Gak dipuji Gak ada masalah Karena kita lillah Mengharapkan Rata Allah Kebaikan Yang kembali Kepada dirimu Semua akan bersaksi Di hadapan Allah Tentang amal salih Yang kau lakukan Di muka bumi Suatu hari nanti Jadi kau mau bangun negeri Dillah Yang kedua Mau bangun negeri Cinta Cinta apa Cinta kepada Apa-apa yang kita kerjakan Sebagai seorang Belajar cinta Dengan ilmu Belajar sungguh-sungguh Sebagai orang yang bekerja Bekerja dengan sungguh-sungguh Sebagai orang yang Melakukan Semua amanah-amanah Terkentu Melakukan dengan Sungguh-sungguh Dengan totalitas Dengan profesionalitas Cinta Kalau gak ada cinta Setengah-setengah Kita lakukan Kalau gak ada cinta Gak sungguh-sungguh Kita lakukan Cinta Kemudian yang ketiga Bisa Kalau kita berjamaah Kita bisa bersama-sama Maka bangun negeri Sesuai dengan Potensi Minat Bangun negeri Teman-teman semua Silahkan Profesinya Apapun Tapi tujuannya Sama Kita mau bangun Bangsa Indonesia Yang kita cintai Ini Bersatu Dengan orang-orang Yang hebat di dalamnya Orang-orang yang berkualitas Di dalamnya Orang-orang yang takut Kepada Kenapa kita bisa Takut kepada Allah Karena teman-teman Baca Al-Quran Teman-teman Tadabur Al-Quran Teman-teman Hayati Al-Quran Teman-teman Hafalkan Al-Quran Teman-teman akan takut Kalau berebut hal-hal Yang dibuji oleh Allah S.W.T Maka jadilah Jadi teman-teman Sendiri Dengan berbagai Macam profesi Kita semua Tujuan Sama Tinggal menunggu Waktu nanti Mudah-mudahan Semua dari kita Dipanggil Dengan kalimat Semangat dalam Membangun negeri Bersatu padu Jangan berpecah-pecah Fokus kepada Apa yang hendak Kita lakukan Dengan melakukan Yang terbaik Dan kita berharap Agar akhir hidup kita Dipanggil Dengan kalimat Wahai jiwa-jiwa Yang tenang Kembalilah Kepada Allah Dengan hati Yang reda Dan diribai Masuklah ke dalam Gorongan Hamba Hamba Allah Masuklah ke dalam Syurganya Allah Terakhir dari saya Almarhum ayah kami Pernah berucap Yang dimaksud Orang sukses Adalah mereka Yang pertama Dalam hidupnya Senantiasa Menebar manfaat Apapun profesinya Apapun amanah Yang diberikan Lakukan hal-hal Yang bermanfaat Untuk para muslimah Mempunyai tugas Mendidik Generasi-generasi Anak-anakmu Orang-orang sekitarmu Menciptakan para pemimpin Pemimpin yang takut Kepada rohnya Tugasmu Dan tentu saja tugas ayah Jadi yang pertama adalah Bermanfaat bagi orang lain Kedua Engkau bisa disebut sukses Kalau engkau mati Dalam keadaan Fustul khatiman Mati dalam keadaan baik Dan ingat Allah mematikan kita Sesuai dengan kebiasaan kita Orang yang hari-harinya di masjid Bukan tidak mungkin Matinya di dalam masjid Orang yang hari-harinya Baca Quran Bukan tidak mungkin Mati dalam keadaan Membaca Quran Betul? Sebaliknya orang-orang yang Di luar sana yang Melakukan hal-hal Maasiat Mungkin matinya dalam keadaan Maasiat Jadi orang itu sukses Kalau dia mati dalam keadaan Fustul khatiman Dan ketiga sukses Kalau kau masuk syurga Teman-teman sekalian Jadi mudah-mudahan Kita bersemangat Hidup ini bukan persoalan diri sendiri Kita selesaikan urusan diri kita sendiri Dengan tadi self-love Yang tadi Bunda Sini ceritakan Bagaimana kita menjadi orang yang percaya diri Bagaimana kita meninggalkan diri sendiri Kita selesai dengan urusan diri kita sendiri Hingga kita bisa berkontribusi Untuk negeri ini Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing Insya Allah Baik Jadi teman-teman ketika kita ingin Membangun negeri Temukan potensi Legitkan dan pastikan Kita harus bermanfaat Untuk orang lain Gitu ya Ustazah ya Oke teman-teman Kita sudah sampai Di sesi akhir top show ini Sepertinya tidak amgol ya Jika kita tidak mendengarkan Posting statement Dari dua narasumber kita Yang luar biasa Mungkin dari Ustazah Dapta sendiri dulu Baik Pada intinya adalah Kita harus Mengetahui dan menyadari Hidup-hidup ini Hanya sementara Hidup ketal di akhirat Jadi Penuh Akan penuh datang ke ujian Baik itu yang bahagia Atau sedih Tapi apapun itu masalah kita Pertama karena kita yakin Allah tidak akan menguji Di luar batas Mampu-mampu hambanya Kita pasti bisa melewati ini Asalkan kita dekat Sama Allah Lakukan hal-hal yang Positif Ibadah-ibadah Kebaikan-kebaikan Salat malam dan lain sebagainya Karena insya Allah Akan dimudahkan Allah Kalau teman-teman Saya ingin menyampaikan ini sedikit Karena agak tertinggal Ada istilah skala Kalau teman-teman Misalnya menghadapi sebuah masalah Rasanya rumit sekali Seperti itu Ada namanya skala diperkecil Skala diperbesar Skala diperkecil Misalnya teman-teman menghadapi sebuah masalah Rasanya umat banget Besar banget Ini masalah Astagfirullahaladzim gitu ya Coba teman-teman Kecilkan skala itu Seperti teman-teman Menjadi seorang sutradara Lihat teman-teman Yang ada di dunia kecil itu Sedang bermain Kemudian sedang menyelesaikan Hujan-hujan itu Jadi itu secara tidak langsung Secara tidak sadar Itu akan mengecilkan Rasa masalah itu Tapi teman-teman Akan merasa lebih lega Dan insya Allah Solusi-solusi akan datang Solusi-solusi Kemudian yang kedua Kalau teman-teman sedang fokus Ingin mengejar sesuatu Skala diperbesar Jadi bayangkan Atau fokus ke sebuah masalah itu Atau yang ingin kita kejar Itu akan lebih besar konsentrasinya Jadi hubungan kepada Allah Hubungan kepada setahun manusia Habum minam Habum minas Dan self-love Itu penting sekali Karena kita adalah Apa yang kita pikir Dan juga hukum tarik-parik Itu akan terjadi Tapi kembali lagi Ingat Allah Tidak akan meninggalkan kita Selama kita lari Ke arah Allah Inna Muhammad Sobirin Jadikan sabar Dan penolongmu Sabar dan semua Sebagai penolongmu Karena itu kekuatannya Luar biasa Dasyat Dan jauh-jauh dari Allah Seperti itu Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Musik statement Yang sangat luar biasa Selanjutnya Kepada Ustaz Al-Istilatan Teman-teman Mohon izin Dan mohon maaf Sebelumnya Saya yang berbicara Juga sedang belajar Kamu sedang belajar Tapi kita sama-sama Ingat teman-teman sekalian Saya ingin menyambung Beberapa hari lagi Insya Allah Kita memperingati 17 Agustus Tahun 45 Kita memperingati Dirgahayu kemerdekaan Indonesia Betul teman-teman sekalian Yang ke 77 tahun Betul ya Makanya ini semuanya Berpusat merah-merah Salah satunya Mungkin karena Hendang menyambut Dirgahayu kemerdekaan Indonesia Ke 77 tahun Tak terasa Masya Allah Indonesia ini telah Merdeka selama 77 tahun Teman-teman sekalian Kalau dulu Kita membangun negeri Kalau dulu Ya Saudara-saudara kita Di zaman dulu Mereka betul-betul Memperjuangkan Tanah air ini Dengan Membelai Indonesia Dengan keperangan yang luar biasa Namun Caranya berbeda Dari tahun ke tahun Dan hari ini kita berbeda Kita tidak harus Melakukan tumpah darah Tapi kita bisa melakukan Sesuatu Untuk membangun negeri ini Indonesia Di dalamnya adalah Bangsa yang besar Dan kita semua Adalah Orang-orang yang terkenal Dengan Gotong royongnya Dengan ramah Tamahnya Kita terkenal Dengan kita berbeda-beda Tapi kita tetap satu juang Maka teman-teman sekalian Setelah Pajan kita membahas Bagaimana cara membangun negeri Bangsa ini akan besar Kalau kita Tidak Jatulah Bolehkah kita bersatu Teman-teman sekalian Benika Mugali Berbeda-beda Tapi tetap satu Kita saudara Bekhuah Islamnya Sesama muslim Kita bersaudara Di Indonesia Kita juga punya agama-agama lain Bahkan Rasid istiqlal Berseberangan dengan Tempat ibadah agama lain Kita punya agama yang berbeda-beda Di Indonesia ini Tapi Juga tetap menghormati Lakum tinukum waliyani Kita saling menghormati Kita saling menghargai Pun Kita Dengan manusia-manusia lainnya Yang tinggal dari berbagai macam negara Kita pun adalah saudara Saudara Sesama manusia Maka 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 mudah-mudahan Dalam membangun negeri ini Tidak akan pernah bisa terbangun negeri ini Bangsa yang besar Indonesia yang kita cintai Tanpa persatuan di dalamnya Mari kita aratkan Bukhuah Islam yang diantara kita Persaudaraan sesama bangsa Indonesia Persaudaraan sesama manusia Kita aratkan Bukhuah ini Persatuan Indonesia ini Kita jadikan bangsa ini Bangsa yang besar Karena kita saling bergandengan tangan Boleh teman-teman sekalian Dengan cara Benda Ikut-ikutan Dalam hal-hal yang sekiranya Menebar kebencian Hoks yang kita tidak tahu Itu tentang apa Apa kita tidak paham tentang apa Kita bergandengan tangan Kita mau negeri ini besar Kalau kita bersatu Insya Allah Bisa ya teman-teman sekalian Kita minta sama Allah Bahwa kita tidak boleh terpecah belak Ada silat ketiga Dalam panca silat Yakni persatuan Indonesia Kita bersatu Dengan bersatu kita besar Dengan bersatu kita bisa bangun negeri ini Negeri yang kita cintai sama-sama Yang kita ingin semuanya Tinggal di sini dengan adem Dengan tentram Dengan nyaman Boleh teman-teman semua Selain kita mulai dari diri kita sendiri Dengan melakukan berbagai macam peran Yang sudah kita bahas Mari kita bergandengan tangan Untuk saling bersatu Kita fokus dengan tujuan yang besar Untuk membangun negeri ini Dengan keilmuan yang kita punya Dengan kapasitas yang kita punya Di masing-masing bidang kita Kita jadikan negeri ini Menjadi negeri yang besar Karena bangsanya Adalah bangsa yang besar Dan rakyatnya bersatu padu Insya Allah Semangat bersatu Semangat membangun negeri Untuk Indonesia yang kita cintai Insya Allah Terima kasih teman-teman sekalian Semoga Allah menjaga kita selalu Dan menjaga negeri yang kita cintai Dan Allah jaga pemimpin-pemimpin kita Ya Rab Allah jaga orang-orang yang Allah Berikan amanah-amanah Ya Rab Supaya kita bisa bersama-sama Menjadikan negeri ini Lagi-lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih statement yang sangat mengubah ya teman-teman Jadi kalau saya analogikan Sebuah lukisan itu bisa indah Karena terdiri dari titik-titik warna yang bercampuran Jadi mari kita bersatu untuk membangun negeri ini Dengan segala perat kita Begitu ya Ustazah ya Oke kita sudah sampai di sesi akhir Talkshow Muslimah Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada dua narasumber kita yang luar biasa Boleh kita takdir bareng-bareng Allah wabarakatuh Oke terima kasih Ustazah Jika boleh dan juga dokter Jika boleh saya simpulkan teman-teman Untuk membangun negeri kita sebagai Muslimah Kita harus terus belajar memahami diri sendiri Karena dengan memahami diri sendiri Kita juga bisa mengetahui siapa Tuhan kita Jadi kita harus belajar Bertungguh agar kita bisa terus berdampak Info gembira dari para panitia teman-teman Setelah ini akan banyak dong prize Jadi harap tetap bertahan di tempatnya ya Selanjutnya juga akan ada pengisi yang sangat luar biasa teman-teman Dari saya selaku memandu talkshow Mengucapkan maaf jika banyak salah-salah kata Saya juga mengucap terima kasih atas kesempatannya Sekian dari saya Ibu Hajah pergi mengaji Pulang-pulang bawa bintisan Cukup sekian talkshow kali ini Semoga acaranya berpesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih